Hai dia pelajaran di Rasul lakun Aliyah Jawi mentadu Ataurah langsung berakhir berkata-kata dua-dua-dua setakat wa sallallahu 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 wallahi innaha lalu'a'i di umati fi kudli sholati ia hadis katakpina di sejidah Aisyah raja'allahu ta'ala unham jadi wa yakinana ku'iman ibn ibad di hadis ayah percakapan antara kandiyam rasulullah sallallahu sallallahu wa sallallahu wa sallallahu sa'ud suti aisyah lama wa'aitu minan nabi sallallahu wa sallallahu tiba naksin ketika kau nabi nabi muhammad sallallahu tiba naksin dalam keadaan baik jadi kondisi rasulullah itu dalam keadaan sehat baik bukan maka Siti Aisyah nyarios Ya Rasulullah Allah ulu'ullah halih Ya Rasul panggu akhir kaula ku salira ka usti Allah cobi salira ngadu akhir kaula ka usti Allah jadi diimpinasi Siti Aisyah nyonghuntet di panggu akhir kukang jang rasul bahasanya kudu'ullah ha'li kunu ngadu'a salira ka Allah bikin Allah panggu akhir kaula nah di kuala kukang jang rasul langsung kotak Allahu makfir li'a isyata ma taqadda memindan biha wa ma taakkhara wa ma taakkhara ma asawaf wa ma a'la'an Allahu makfir ya Allah mungi kusti ngangkura li'a isyata ka siti Aisyah ma taqadda memindan biha wa ma taakkhara kama dosa kudus tihela jendosa anu panderi wa ma asawaf wa ma'alana dosa anu rahasia jendosa anu terang-terang haqpura ya Allah sama kata yang pelajaran di rasul lamun ayyajal ni mentadu ngakakura langsung doa kong tingke misu mohon kami rasul ketika dipenta doa ku siti Aisyah langsung ya rasul doa dan abdi jendosa langsung rasul allahu makfir li'a isyata ma taqadda memindan biha wa ma taakkhara ma asawat wa ma ahlam langsung jendosa 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 Saking hubungan kita tidak bisa, anjena hubungannya, terus anjena menyandarkan masyarakatnya karena pangkuankan ke Rasulullah SAW. Saking hubungan, saking hubungan. Maksudnya, kita menjadarkan kepalanya, menyandarkan kepalanya karena pangkuankan ke Rasulullah SAW dalam keadaan hubungan, bunga semeringat. Masya Allah, ketika Siti Aisyah menyandarkan kepalanya karena pangkuankan ke Rasulullah SAW dalam keadaan hubungan ke Rasulullah SAW. Maksudnya, Maksudnya, Siti Aisyah. Wa ma'di la yasut'u ni doa. Reku maha abdi tegung ah yausu. Azi aiyana ker aiyakina keayaan bunga. Anu kacida. Canggaraos ken abdika bunga saportos bunga na aiyana. Sebab ketika abdi nyuhun kenka salira di doa ke, maka ku salira langsung di doa. Maka kaula kacida bunga. dan ketika ada kewalanan gitu di Siti Aisyah Kanjur Rasul ada wudai wa'allahi innaha ladu'ai li umati fi kulli salatin wahai Aisyah demi Allah Rasul Sumpah wallahi innaha ladu'ai li umati fi kulli salatin sa'nya'nyana etta do'a kaulah li umati fi ken umat kaulah fi kulli salatin dina setiap sabat-sabat beres salatin jadi ternyata hadirin sadayana kanjur Rasul nyawukin kasih Tia Aisyah sampai ka Sumpah Rasul wallahi dhani Allah sa'nya'nyana kaulah etta do'a dipanjatkan ku kaulah tadi Allahumma gfir li a'isyah Allahumma gfir li umati ma'ta qadda mengindang pihak wa ma'ta akhar wa ma'asawot wa ma'at lana anu ku kaulah dipanjatkan setiap selesai sholat pikir sahabih umat kaulah jadi ternyata kanjur Rasul ngado'akin ka'urang selaku umat setiap bangda sholat ku waha do'a Rasul ya Allah hamulah dosa'na umat kaulah dosa'anu beskawah jem dosa'anu bakal datang dosa'anu rahasia jem dosa'anu terang-terangan alhamdulillah ternyata urang teh selama kanjur Rasul beres ngalaksanakin sholat kanjur Rasul sok ngado'akin ka umat ini kada nama isi urang pak Rasul sakinku dedeh ka ura sakinku nyah ka umat Rasul tiap bangda sholat Allahumma gfir li umati ma'ta qadda ma'wa ma'ta akhar wa ma'asamra wa ma'akla ya Allah hampura dosa'umat kami anu bestihelah jem anu bakal datang jem hampura dosa'umat kami anu rahasia jem anu terang-terangan dido'ah ke urangku Rasul dipangmentakin hampura urangku Rasul tiap bangda sholat Rasul terdiri wallahi bahasana Rasul demi Allah Aisyah kaula' kaula' ma'asamra do'akit ka umat kaula' setiap bangda sholat ma'amentakun hampura ke dosa' dosa' umat kami nah maka bahagia apa urang jadi umat kami itu mesti ma'amentakun hampura urangku Rasul tina dosa' dosa' hati' tanda cinta jendela nyakna rasul ka urang sebagai umat maka orang kululangkum isin kululangkum nyaknya urang dina ibadah ka' Allah ibadah wa ta' kadekulah dipahami ibadah ah jendela urang ma'umat nadi beskipang menak kenhampura ke dosa' padahal sholat ha' unam ma'bebas sepada dosa' rekti padah gek adekulah katinya iya mat tanda rosul gede tanda rosul nyakna kasaha habumat nah habumat nebika rosul tiap badah sholat beren eren ngado' agin ka urang anumana isi do' anak mang mekat kuh hampura ka Allah kasada ya umat natina sadaya dosa nudus paliwat dosa lupa padat dan dosa lupa hasyia dosa anu terang terang dipang mekat kuh hampura dipang terizker porosul ka Allah subhan wa ta' Allah Alhamdulillah ya Allah nah isi mana isi bergurang isi isi ya Allah naun mahasiswa oh mahasiswa 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 ya Allah salat kogliah kebuken wakdiah kebuken sahajud komo duha komo ya Allah puasa puasa seneng komis lepaskan mahasiswa padahal rasul sakitnya anak itu kaloran lepas di dunia kaloran ya Allah nefi kata tiap anda sholat makna takin hampura dipikir dosa dosa Allah ya insyaallah merupakan bapak adirin sadayana ia hadisnya anu langsung katak di sejidah insyaallah jala talahan ha ia merupakan satu nasihat yang berharga kaya di uransi babja sabak uran dilebet dan Allah kabur umat nabi muhammad sholat mudah-mudahan singka akunya singka lebat kakwana uransi nara isi naun isi naun kan jen nabi ma dide nanya anak kabur abdeh ternyata setiap babda sholat rosul selalu makbu akim ka umat na termasuk urannya di doakin korosul naun isi doana permohonan ampun atas dosa-dosa umat na ya Allah isi dan naun kumar nyi urannya malah malah kata ikat terangan hadithi segidangan isya Allah di ta'ala kan ha hici tadi urang maros bagi akadu naga maros bisik maka hayuk di ayina urang sami sami tingkat mahab bah quran tingkat kip tak din quran bagi dan nabi muhammad sallallahu wasallam biji setel tem urang maus salamat kadu wana hiruk sunnah sunnah makam din nabi muhammad sallallahu wasallam jadi itu cakap lah mudah-mudahan dia jangkan nasihat anugerah dan berharga kalau urang jadayana ternyata rasul kacida tanggungjawab nyah jadi itu kasadaya umat umat katun uang kasadayana akuntan dina segala dupi kekira makna anu say nabi allah anu lepat nadina kabur doang singkuri mudah-mudahan ulang sadana sindi padina istiqamah amin amin ya Allah padina